Bangladesh terletak di wilayah Benggala adalah negara terpadat kedelapan di dunia, memiliki wilayah seluas 148.000 km persegi, dihuni oleh lebih dari 166 juta penduduk. Bangladesh memiliki kelebihan penduduk yang tidak dapat didukung oleh sumber daya alamnya, menyebabkan munculnya beberapa masalah, seperti penggundulan hutan Himalaya, kemacetan di ibu kotanya, Dhaka, dan bertambahnya kebutuhan akan lebih banyak makanan, serta pencemaran udara. Tetapi masih banyak lagi yang perlu Anda ketahui tentang negara ini, karena itu tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari orang Bangladesh, keinginan mereka yang paling dalam, dan apa yang tidak boleh Anda lakukan, jika mengunjungi negara ini. Penerbangan dari Jakarta ke Dhaka ditempuh selama 7 jam 30 menit, satu kali translate, harga tiket Rp2.800.000 untuk sekali jalan. Kurs tukar satu taka Bangladesh adalah Rp140. Seluruh pemegang paspor Indonesia yang masih berlaku di atas 6 bulan, dapat mengunjungi wilayah Bangladesh selama 30 hari. Salah satu fakta unik negara Bangladesh, adalah masyarakatnya jarang tersenyum karena dianggap sebagai tanda ketidakdewasaan. Di Bangladesh ada sebuah suku yang memiliki tradisi berbagi suami atau poligami. Hal yang mengejutkan dari sistem ini bukan karena satu suami mendapatkan lebih dari satu wanita, tetapi sang pria dapat memperistri ibu dan anaknya sekaligus, dengan catatan sang ibu menikah dalam keadaan janda. Masalah kelebihan penduduk adalah masalah terbesar di Bangladesh, terutama di Dhaka, yang berpenduduk lebih dari 20 juta jiwa, dan dianggap sebagai kota yang paling tidak layak untuk dihuni di dunia. Kepadatan penduduknya sangat ekstrim, yaitu lebih dari 47 ribu orang per kilometer persegi. Konsentrasi manusia ini menyebabkan pencemaran dan gangguan kesehatan, yang diakibatkan oleh pencemaran sungai, sampah dan polusi udara. Ketidakteraturan negara ini dapat dilihat dari mulai kereta api yang dipadati oleh orang-orang yang bergantungan dan naik di atas kereta, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kematian. Transportasi laut yang dapat Anda gunakan di Bangladesh adalah kapal feri tiga lantai, yang mengangkut lebih banyak orang daripada kapasitas normalnya. Anda dapat melihat kapal feri itu dipadati oleh penumpang yang melebihi kapasitas muatan kapal, sehingga sering terjadi kecelakaan. Selama 25 tahun terakhir, telah terjadi sekitar 250 kecelakaan kapal feri, dengan hampir 2.000 kematian. Perubahan iklim merupakan masalah yang sangat serius di Bangladesh, bukan hanya karena suhunya yang mencapai 41 derajat Celcius. Tetapi dikarenakan Bangladesh merupakan negara yang berada di dataran rendah, dan diperkirakan sekitar 20 persen daratan Bangladesh akan hilang. Selain itu, akibat pemanasan global, menyebabkan mencairnya es di kawasan Himalaya, akan menyebabkan permukaan laut dunia naik sampai 1 meter pada tahun 2030, dan sebagian wilayah Bangladesh akan tenggelam. Banjir bukanlah merupakan kejadian yang baru di Bangladesh, banjir besar terakhir terjadi pada tahun 1998, yang menelan paling tidak 1.200 korban jiwa. Agama resmi di Bangladesh adalah Islam, dengan sekitar 90 persen populasinya adalah aliran Sunni, kemudian diikuti oleh Hindu dengan lebih dari 9 persen, dan agama Kristen sebanyak 1 persen. Sundarbans adalah salah satu hutan yang terletak di delta, dibentuk oleh persimpangan sungai Brahmaputra, Gangga, dan Megna. Tempat ini adalah habitat penting bagi harimau bengal, Sundarbans juga merupakan rumah bagi flora dan fauna. Terbentang di area seluas 20.400 km persegi, Taman Nasional Sundarbans dikenal sebagai ekosistem mangrove terbesar di dunia. Diperkirakan ada 300 hingga 500 harimau bengal di Bangladesh yang berada dalam bahaya kepunahan, mereka diburu karena demi uang, dan penduduk desa juga dapat membunuh mereka untuk alasan keselamatan. Bangladesh tidak hanya ada harimau, tetapi juga buaya air asin, ular berbisa rasel, cobra, atau ular piton burma. Diperkirakan antara 2.000 hingga 6.000 orang meninggal setiap tahun di negara itu akibat gigitan ular. Jenis angkutan tradisional adalah becak bertenaga manusia atau becak saus yang tiba dari China pada tahun 1930. Diperkirakan di Dhaka, 40 persen transportasi dilakukan dengan becak ini. Seperti di banyak negara lainnya di Asia dan Afrika, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan, di Bangladesh tangan kiri dianggap najis, jadi jangan pernah mengambil makanan atau menyapa dengan tangan kiri. Bangladesh adalah negara paling vegetarian di dunia, karena penduduknya hanya mengonsumsi 4 kg daging per orang per tahun. Hal ini menyebabkan Bangladesh menjadi salah satu negara dengan obesitas paling sedikit di dunia, bersama dengan India dan Vietnam. Titik berwarna merah maupun oranye di dahi yang sering ditemukan pada masyarakat India ini disebut dindi. Di negara-negara Asia Selatan seperti India, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka, dindi digunakan sebagai aksesori perias wajah seseorang. Konon posisi tersebut merupakan letak cakra ke-6 yang dimiliki manusia. Kerap pula dianggap sebagai simbol kecantikan, cinta, kemakmuran hingga penangkal nasib buruk. Kriket adalah olahraga paling populer, diikuti sepak bola, olahraga nasionalnya adalah kabadi. Olahraga kabadi berasal dari India yang diperkirakan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Kari changri malai adalah makanan khas Bangladesh, dengan campuran kari yang berbahan dasar santan, hidangan ini disajikan selama pernikahan dan perayaan hari raya. Cingri malai adalah kari yang dicampur dengan udang windu dalam saus santan, memiliki cita rasa yang unik dari rempah-rempah aromatik yang disajikan dengan nasi basmati. Pakaian tradisional wanita Bangladesh yang terkenal adalah sari, yaitu kain panjang dari sutra tipis atau katun yang melilit pinggang, dengan salah satu ujungnya melewati bahu, memperlihatkan bagian tengah perut. Dikenakan bersama dengan blus atau kemeja lengan pendek yang disebut coli, dan rok panjang yang disebut parkar atau welpavadai. Bentuk perhiasan tradisional untuk wanita di festival adalah tato henna, yaitu tato di tangan dengan desain yang indah. Ini adalah suatu bentuk seni tubuh sementara di kulit. Jenis hiasan tubuh lainnya yang khas dari Bangladesh adalah penggunaan alta, alah atau mahafar, yaitu pewarna merah yang dioleskan dengan kapas atau kuas ke tangan dan kaki wanita, untuk upacara pernikahan dan perayaan penting. Festival terbesar di negara ini yang bersifat religius adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sehari sebelum Idul Fitri disebut cadrat, atau malam bulan, dan biasanya dirayakan dengan pesta kembang api. Salah satu perayaan agama Hindu terbesar adalah Durga Puya untuk menghormati Dewi Durga yang tidak terkalahkan, Dewa bertangan banyak yang membawa senjata dan bunga teratai. Perayaan ini diadakan di bulan Ashwin menurut kalender Hindu, antara bulan September dan Oktober. Dirayakan di Bengali Barat, Asam, Jarhan, Orisa dan Tripura, festival ini adalah perayaan tahunan terbesar di dunia untuk menyembah Dewa Siwa, Lakshmi, Ganesha, Saraswati dan Kartikya. Dalam keragaman budayanya, Bangladesh juga merayakan Buddha Purnima untuk memperingati kelahiran Buddha dan perayaan Natal yang disebut Borodin atau Hari Besar yang dirayakan oleh minoritas Kristen. Teluk Benggala yang berbatasan dengan Bangladesh di utara memiliki ukuran melebihi 2 km persegi, merupakan teluk terbesar di dunia. Bangladesh adalah negara pembuat kapal terbanyak di dunia, terletak di kota Cittagong yang terkenal dengan galangan kapalnya, di sini terdapat 80 galangan kapal. Terletak di garis pantai sepanjang 13 km, adalah galangan kapal terbesar di dunia, dan merupakan salah satu pekerjaan paling berisiko di dunia. Bangladesh memiliki ikan nasional, yaitu Hilsha, yang merupakan ikan favorit di India, dan mereka menangkap 86% dari apa yang dijual di dunia. Hidangan nasional Bangladesh adalah kari ikan Hilsha. Hidangan ini dimasak dengan kuah yang terbuat dari biji sawi bubuk, cabai hijau, cabai merah, kunyit dan kalonji atau biji jintan hitam. Salah satu minuman nasionalnya adalah chai, yang merupakan teh susu manis, yang dicampur dengan lasi atau yoghurt cair dan air kelapa muda. Selain itu penduduk Bangladesh memakai buyo, yang disebut juga paan atau beeda. Terbuat dari campuran buah pinang yang dihancurkan, palem, jeruk nipis, tembakau, dibumbui dengan cengkeh dan kapulaga, semua bahan itu dibungkus dengan daun sirih. Mereka mengunyah ramuan ini setiap hari, yang menghasilkan banyak air liur, membuat mereka selalu meludah. Hal ini adalah salah satu budaya yang mengejutkan bagi wisatawan dari negara lain ketika berkunjung ke Bangladesh, mereka akan melihat begitu banyak orang yang meludah di jalan. Bangladesh adalah pengekspor pakaian terbesar kedua di dunia, dari merek-merek barat. Sektor tekstil dan pakaian telah menghasilkan sekitar 60% kain untuk pasar Eropa dan sekitar 40% untuk pasar Amerika. Perempuan tidak boleh mandi tanpa penutup di depan umum, baik di pantai maupun di sungai, jadi tidak ada pakaian renang di Bangladesh. Pria Bangladesh biasa mewarnai janggut dan rambut mereka dengan henna, awalnya terlihat coklat kemerahan pekat, kemudian setelah dicuci warnanya akan berubah menjadi kekuningan. Di banyak daerah di kota Dhaka tidak ada air yang mengalir di rumah-rumah, para wanita pergi ke tempat memompak air tanah yang sudah terkontaminasi arsenik. Tidak ada sekolah negeri di Bangladesh, semua sekolah swasta, jadi perlu membayar untuk pendidikan. Dalam perayaan dan resepsi di Bangladesh, pria dipisahkan dari wanita, dan di sebagian besar restoran, Anda akan menemukan area terpisah untuk dua jenis kelamin. Di Bangladesh bersendawa setelah selesai makan adalah pertanda baik, hal itu adalah sebagai tanda kepuasan untuk makanan yang luar biasa. Bangladesh adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dan mampu mengurangi tingkat kemiskinannya dari 40% menjadi 13% hanya dalam dua dekade. Pekerjaan utama penduduk Bangladesh adalah bertani, manufaktur, industri, konstruksi, dekonstruksi kapal, keuangan dan pariwisata. Gaji rata-rata di Bangladesh sekitar 3.900.000 rupiah. Jika Anda tinggal di pinggiran kota biaya hidupnya akan jauh lebih murah, dibandingkan dengan di Dhaka, di pusat kota biaya hidup menjadi lebih mahal. Di sini Anda bisa makan dengan harga kurang dari 28.000 rupiah, tarif transportasi taksi juga sangat murah. Di kota El Bazar de Koks, terdapat pelabuhan perikanan dan wisata, pantai ini adalah pantai terpanjang di dunia, panjangnya 120 km, dan merupakan pantai paling berbahaya karena banyaknya hiu. Pada tahun 1770, terjadi kelaparan hebat di wilayah Benggala, yang sekarang disebut Bangladesh, karena Inggris memaksa para petani menanam opium untuk diekspor ke Cina, sehingga tidak ada tempat untuk menanam apapun yang bisa dimakan, dan diperkirakan ada lebih dari 10 juta orang meninggal. Bangladesh adalah salah satu negara termuda di dunia, yang memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971 setelah Perang Kemerdekaan, yang terjadi antara Pakistan Barat, yang sekarang disebut Pakistan, dan Pakistan Timur, yang sekarang disebut Bangladesh. Dukungan India untuk Pakistan Timur dan kemerdekaan adalah salah satu alasan persaingan Pakistan dan India saat ini. Bagaimana pendapat Anda tentang negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai dari negara Bangladesh? Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.